Berikut ini ada proses dari operasi Aprilio Lanang Perkasa Manganang dimana seperti yang ada di video ini ternyata anak kandung dari Pak Andika sendiri juga ikut terjun langsung dan memberikan pengertian kepada Aprilio Manganang. Seperti apa sih bentuk perhatian dari Dr. Alex Perkasa? Yuk kita simak sama-sama jalannya operasi dari Aprilio Perkasa Manganang. Penyakitnya namanya hipospadia. Hipospadia itu suatu kelainan bawaan sejak lahir. Hipospadia itu banyak terjadi pada laki-laki bukan perempuan. Jadi kelainan saluran kencing yang terjadi pada laki-laki. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto mempersiapkan tim dokter terbaik untuk penanganan kasus hipospadia yang diderita oleh Serda Aprilia Santini Manganang sesuai dengan arahan Jenderal TNI Andika Perkasa. Mas Rokman, mohon dibantu, disiapkan timnya. Kalau dari hitung dari semangasak pendidikan mungkin ada lima puluhan saya menunjukkan. Kasus-kasus seperti ini ya. Jadi secara garis besar itu kita rencanakan operasinya adalah dua tahap ya. Memang penyakit ini yang kita sebut hipospadia ya. Itu umumnya kita rekonstruksi dalam dua tahap ya. 10-15 dokter RSPAD berpengalaman terlibat dalam kasus kongenital manganang. Di antaranya dokter bedah plastik, bedah urologi, radiologi, anastesi, penyakit dalam, hingga kesehatan jiwa. Semua kan sudah direncanakan. Sama ini tim dokter terhebat. Tahapan penanganan dari aspek kesehatan jiwa atau kedokteran jiwa terhadap apa yang akan dilakukan suatu tindakan dalam hal ini adalah operasi tentunya melalui beberapa tahap. Nah ini proses-proses tentunya dari awal, dari selama sampai seakhir setelah tindakan. Jadi kita menyiapkan proses secara mental bahwa sebelum tindakan, dia punya kesadaran yang baik. Selama menjelang persiapan yang menjadikan pilihannya, dia secara mental siap menjalani proses apapun yang menjadi pilihannya. Sehingga apapun yang telah dipilih tersebut nantinya akan membuat dia adalah bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Langkah pertama sebelum pelaksanaan corrective surgery, Dr. Alex Perkasa melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada Serda Aprilia Manganang. Prinsip bedah atau prinsip bedah plastik itu ukur dua kali, potong satu kali. Dengan arti persiapan itu segalanya. Jadi kita harus tahu betul pertama bentuk, kami sebutnya deformitas. Bentuk deformitas atau kelainan yang kami tangani itu persisnya seperti apa. Misalnya pada kasus ini alat kelaminnya itu seperti apa, lubang, lubang saluran keminnya itu di mana. Kemudian kami juga pelajari kami harus hindari apa saja. Terus yang terakhir kami harus persiapan mempelajari tekniknya. Semua tahapan penanganan telah dilakukan seluruh tim dokter RSP Adi Gatot Subroto yang menangani Serda Aprilia Santini Manganang. Keluarga besar TNI Angkatan Darat berharap Manganang dapat segera pulih dan kembali bertugas. TNI Angkatan Darat berharap Manganang dapat segera pulih dan kembali bertugas. Terima kasih.